Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya Salam sejahtera selalu tumbuhnya buat kita nih Semoga di kesempatan yang baik ini ya Kita dan terang-terang kita Selantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran Nah untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan Nanti kita akan coba menjawab Pertanyaan dari beberapa rekan ini ya Kaitannya dengan bagaimana caranya Untuk memulai beternak endok Dalam artian untuk beternak endok Yang bisa langsung menghasilkan Nah nanti ya Akan kita jawab bersama Yang mana tentunya ini sesuai dengan Pengalaman kami yang pernah kita lakukan Nah di dalam beternak endok itu ya rekan-rekan semuanya Ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya Manakala memang kita betul-betul Ingin beternak endok secara baik Yang pertama hindari untuk kita itu ambisius dengan masalah populasi Untuk masalah populasi ini ya Yang boleh ketahui juga dari rekan-rekan Bahwasannya untuk ambisi populasi ini Manakala untuk masalah perawatan harganya ya Kita belum begitu paham Dikawatirkan nanti di tengah perjalanan Untuk tenaga kita ini mengalami sesuatu yang berimbas negatif Makanya di video-video kami yang lalu ya Sudah sering saya sampaikan Mulailah beternak endok itu dengan populasi yang minimal terlebih dahulu Secara bertahap nanti bisa kita lakukan penambahan ya Manakala untuk masalah perawatan Dan juga teknik-teknik beternak yang baik ya Itu sudah kita kuasai Nah untuk yang kedua Mengenai masalah rangsung pakan Kita selaku beternak ya Atau yang ingin melakukan proses beternak Harus bisa mencari pandangan Untuk mencari pakan-pakan yang alternatif Dalam artian untuk pakan tersebut ya Tetap mempunyai imbas yang positif Dan kita juga mengolaborasikan dengan pakan yang pabrikan Nah ini kenapa saya sampaikan Karena ini kaitannya dengan masalah biaya ya Rekan-rekan semuanya Manakala kalau kita harus memberi pakan Untuk endok-endok kita itu Dengan pakan yang full pabrikan ya Tentunya juga dari suki biaya Yang jelas pasti akan mengalami keburusan Nah untuk awal ya Untuk memulai usaha telah endok ini Agar bisa segera menghasilkan Silahkan untuk rekan-rekan semuanya Bisa memulai dengan langsung Beternak-rekan sistem pemibitan Beli beberapa ekor terlebih dahulu ya Rekan-rekan semuanya Nah dari beberapa ekor itu Nanti untuk hasil DOE ya Hasil produksi dari bibitnya itu Sebagian bisa kita lakukan penjualan Sebagian lagi bisa kita sisihkan Untuk ke depan kita jadikan sebagai siapan Nah kenapa saya ingin Saya menghendaki ya Untuk rekan-rekan semuanya Beternak endok langsung dengan membeli indukan Dikarenakan untuk prosesnya Untuk proses kita mencari penghasilan itu akan lebih cepat Nah ini tentunya juga berbeda ya Kalau kita memulai usaha telah endok ini Dimulai dari membeli DOE Nah terkecuali Untuk pembelian DOE tersebut ya Nanti kita bisa panen Di usia maksimal 3 atau 4 bulan Tapi kalau harus dijadikan untuk siapan ya Ataupun indukan Tentunya juga memerlukan waktu yang lumayan lama Nah hal ini Kaitannya dengan masalah biaya ya Dikarenakan semuanya Kita harus mengeluarkan banyak biaya Sedangkan untuk penghasilan yang kita terima Itu belum ada Nah hal ini Terbalik ya Kalau kita memilih langsung dengan indukan Dan beberapa ekor pejantan ya Dengan jumlah populasi yang sedikit Nanti untuk perputaran dari hasil DOE tersebut Bisa kita jadikan penghasilan Dan sebagian lagi Bisa kita jadikan sebagai biaya bakannya Nah itu adalah keuntungan Malangkala kita bertelak endok itu Dimulai dari langsung membeli indukan atau pejantan Walaupun ya Dari segi negatifnya Kita membeli indukan itu memang Untuk masalah imbas negatifnya Adalah masa produksi yang pendek Selain itu juga Untuk kualitas dari indukan tersebut ya Yang jelas Kalau kita belum betul-betul mengetahui ya Untuk masalah produksi Dari indukan yang kita beli tersebut Tentunya juga akan ada Imbas yang negatif Yang mungkin saja Bisa berpengaruh dengan tingkat produksi Dan juga masalah kesehatan Dari tenak-tenaknya tersebut Nah makanya Sebelum kita membeli ya Barang baru dari Keluar kandang ya Atau dari tenak lain Silahkan lakukan perawatan secara ekstra Dalam artian Kita harus melakukan proses karantina terlebih dahulu Lakukan karantina Setelah dirasa sehat ya Kemudian kita lakukan penyulikan melalui vaksinasi Dan untuk masalah Karantina itu ya Kita harus bisa melihat itu Apakah untuk enok tersebut Sudah siap dimasukkan ke kandang utama Ataupun belum Kalau untuk rekan-rekan semuanya Masih tidak yakin ya Saran saya Urungkan terlebih dahulu Untuk memasukkan barang itu Ke kandang utama Lebih baik Kita karantina ya Sampai betul-betul kita rasa Untuk enok itu Betul-betul fit Kenapa? Ya itu tadi Kita nanti takut ya Apabila untuk kondisi barang baru Yang belum tentu Kita ketahui masalah kualitasnya ya Ada imbas negatif Atau penyakit yang dibawa Dari luar kandang Nah itu nanti juga Akan menyebabkan Penyebaran virus ya Di dalam kandang kita Dan imbasnya pun Akan menyebar ke tengah-tengah yang lainnya Kalau sampai hal ini terjadi ya Rekan-rekan Tentunya harapan kita Untuk mencari penghasilan Bisa berbalik Kita akan mengalami kerugian Nah itu Yang perlu diketahui Oleh rekan-rekan semuanya ya Manakala memang Berkeinginan untuk Memulai Betana endok Nah selain itu juga ya Untuk rekan-rekan semuanya Mengenai Masalah perawatan kandang Dan juga Antisipasi terhadap penyakit ya Itu mutlak Harus kita lakukan Ini kenapa? Yang jelas Untuk tenang endok ini Masalah penyakit Itu pun menjadi momok Yang sampai saat ini Masih Belum bisa kita Atasi Kita hanya bisa Melakukan Antisipasi ya Rekan-rekan Agar Untuk penyebaran Yang namanya Virus MP Itu bisa Kita kendalikan Jangan sampai ya Kalau sudah terkena Untuk masalah virus ini Saya yakin 99% ya Untuk endok-endok kita itu Pasti akan mengalami Kematian Makanya Sedih mungkin Lakukanlah Pencegahan Dengan berbagai Cara ya Yang sekiranya Disitu Mempunyai tujuan Untuk endok-endok kita ini Tidak terjangkit Dengan masalah Virus Kemudian juga ya Untuk perawatan Kandangnya ini Yang perlu diperhatikan Mengenai masalah Penyemprotan kandang Penaburan Kapur Dolomit ya Untuk alas kandangnya Itu pun Sesekali Harus kita lakukan Sekarang kenapa Mengenai masalah Virus ini ya Yang jelas itu Memang Kebanyakan Dibawa oleh angin Nah angin ini Kalau kita Tidak bisa mencegah Atau mengantismasi Dengan cara Perawatan yang baik Terhadap kandang kita Yang jelas Itu pun akan bisa Membawa imbas Yang negatif Nah mungkin Hanya itu ya Untuk rekan-rekan semuanya Sedikit Yang bisa kita berikan ini Mengenai Cara terbaik Untuk kita Bisa memulai Betana endok Tetap semangat ya Untuk semuanya Ayo tenagin kepenak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh